Pemirsa Sekda Kabupaten Badung, Wayan Adi Arnawo menyerahkan Kartu Peserta Tenaga Kerja Adat dan Santunan Manfaat Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan di Gedung Kriyagosana Puspem Badung kemarin. Ada 2.456 orang peserta yang menerima Kartu Kepersertaan dan Santunan BP Jam Sostek sektor peradatan ini. Bertempat di Gedung Kriyagosana Puspem Badung, Pemerintah Kabupaten Badung menyerahkan Kartu Peserta Tenaga Kerja Adat dan Santunan Manfaat Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan kemarin. Penyerahan Kartu Kepesertaan dan Santunan BP Jam Sostek sektor peradatan ini dilakukan secara simbolis oleh Sekda Badung Wayan Adi Arnawo kepada perwakilan peserta. Total ada 2.456 orang yang menerima Kartu Kepesertaan dan Santunan BP Jam Sostek sektor peradatan yang diberikan kepada 547 kelian banjar dan desa ageng, 587 pemangku, 267 sulinggi, 210 pekaseh, dan 845 pangliman. Cakupan perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Badung dari tahun ke tahun memang terus mengalami peningkatan. Terhitung, sampai Maret 2023 jumlah peserta telah mencapai 62,27 persen untuk sektor formal dan 17 persen untuk sektor non-formal. Sementara cakupan untuk non-ASN di Kabupaten Badung telah mencapai 100 persen. Pemberian Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Badung untuk mensejahterakan masyarakat. Ini semua adalah merupakan satu kebijakan oleh program yang disukur oleh diruncuk oleh Bapak Bupati terkait dengan pelindungan sosial dan kerjaan kepada masyarakat badung. Mudah-mudahan sering dengan perkembangan pendapat yang semakin hati semakin membaik ini, tentu apa yang dilakukan oleh Pak Kadis tadi, ada sekitar masih baru 40 sekian persen yang masuk cakupan sekarang ini, dan mudah-mudahan sisanya kita akan bisa dorong nanti di perubahan anggaran 2020-2021. Minas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung berkolaborasi dengan OPD lain yang tergabung dalam forum Peduli Pekerja Badung menargetkan 100 persen pekerja Badung akan ter-cover dan mendapat perlindungan jaminan sosial tenaga kerja di tahun 2026. Dari Badung, Agus Sugiana, Ainyus, melaporkan.